H.O.O. Kengkun Lun Jilid 4. Ciehian sibuk sampai ia hendak banting-banting kaki, akan tetapi S.O.O.O. Jongkok terus di tempatnya. Aku tidak takut kata ia dengan berani. Ciehian sangat jengkel, tetapi ia tidak berani bicara lama-lama, terpaksa ia bertindak masuk. Tidak lama, di dalam terdengar suara orang ramai minum arak. S.O.O.O. terus numperah, dengan tangannya, ia coret-coret tanah. Tidak selang lama, ah laun muncul. S.O.O.O.O., kau tidak mau dahar tanya nona ini. S.O.O.O. berbangkit dengan malas-malasan, dengan tidak kata apa-apa, ia ikuti si nona masuk, justru itu ia berpapasan dengan Pau Chin Hui, yang muncul dari kamar utara, kedua matanya dibuka lebar, yang bercahaya hingga bocah itu tidak berani memandang padanya, sambil tunduk S.O.O.O.O. jalan terus. Ia ambil semangkok nasi restan, ia bawa itu ke pojok tembok di mana ia jongkok. Pau Kau Su menghampiri bocah itu. Mengapa kau tidak makan di dalam tanya orang tua ini, dengan suaranya lemah lembut. Di luar hawa udara ada sangat dingin. S.O.O.O. menggeleng kepala. Tidak apa aku dahar di sini, di sini pun sama saja, ia jawab. Guru silat itu tertawa. Tubuhmu kuat, anak memuji ia. S.O.O.O. angkat kepalanya memandang guru silat itu, mulut siapa ada berbau arak. Orang tua itu kemudian kembali ke kamar utara. Dari kamar selatan kembali terdengar suara ramai orang yang sedang bersantap, minum arak dan mengobrol dengan asik. Kemudian beruntun kelihatan Cie Hian, Cie Tiong dan yang lainnya, keluar. Sehabis dahar S.O.O.O.O. kembali ke istal, ia siapkan sehelai-sela, kemudian ia pergi ke gubuknya untuk kerbahkan diri. Ia ada bersemangat, hatinya tegang. Tidak terlalu lama cuaca mulai gelap. Pelahan-lahan anak ini berbangkit, ia bertindak ke rumah besar. Dari pekarangan ia lihat api terang di kedua ruangan selatan dan utara, dan kupingnya dengar suaranya Ring dan kedua saudara Leong, tapi lagu suaranya seperti orang-orang bertengkar. Leong Tiong Hiap Cie Kie Si Celaka 12 itu ilmu pedangnya tidak tercela, baiknya kita ada berdua, kalau sendirian, kita bisa rubuh di tangannya, demikian S.O.O.O. dengar. Kata-kata itu menggerakkan hatinya bocah itu. Kalau begitu, ilmu silat Cie Kie mesti ada lebih lehai daripada mereka ini demikian S.O.O.O. pikir. Sambil berpikir, ia kembali ke gubuknya, untuk pasang selah pada kuda putih, kemudian kuda itu ia tuntun keluar pekarangan kandang, yang pintunya ia buka dengan hati-hati. Begitu lekas ia sudah tutup rapat pintu itu, ia loncat naik atas kudanya yang segera ia beri lari keluar kampung. Ia belum lari jauh, ia tahan kudanya untuk melihat kesekelilingnya. Malam segelap itu, di situ tidak ada siapa jua kecuali ia sendiri. Maka ia loncat turun dari kudanya yang ia turun ke pinggir jalan di mana ia lalu tambat di sebuah pohon besar. Ia perhatikan jurusan, kemudian ia perdengarkan tertawa ejekan yang pelahan. Lalu ia bertindak balik ke dalam kampung, ke rumahnya Chin Hui. Ia masuk dari pintu pekarangan kandang, ia tidak palang dan ganjel lagi dengan batu seperti biasanya. Di dalam gelap, ia jalan memutari istal kuda, ia dapati semua kuda sudah tidur. Dari situ ia pergi ke gubuknya, hatinya tidak keruan rasa, karena hatinya itu memukul keras. Di sini si Yohao berdiam sampai ia dengar kentongan kampung bersuara tiga kali. Ha, sudah tengah malam kata ia seorang diri. Terus ia berbangkit, ia cabut gelok mustikanya sambil bawa itu, ia jalan berindap-indap ke arah rumah besar. Ruangan selatan sudah gelap, dari kamar mana terdengar suara menggeros. Tentu itu ada suara menggerosnya dua saudara Leong. Di ruangan utara, kamar masih terang, terdengar suara batuk-batuk dari si guru silat. Makhluk tua bangka itu masih belum tidur kata si Yohao dalam hatinya, dengan mendongkol dan sengit. Terpaksa ia kembali ke istal. Ia merasa sekujur badannya panas karena menahan amarahnya yang berkobar-kobar. Lagi sesaat, kentongan terdengar berbunyi empat kali. Si Yohao lantas bertindak pula ke arah rumah, baru ia sampai di pintu tembusan, atau ia dengar pula suara batuk-batuk dari kamar utara, malah suara batuk itu seperti pertandaan untuk membanguni orang. Kurang ajar tua bangka itu ia mendamperat dalam hatinya. Apa bisa jadi dia telah menduga atas niatku malam ini? Karena memikir demikian. Si Yohao jadi berkhawatir, hingga hatinya jadi goncang keras. Lewat lagi sekian lama, Seng Fajar seperti sudah hendak menyingsing. Si Yohao berdebaran, hampir-hampir ia gunai pisaunya akan tikam dadanya sendiri. Ia seperti habis sabar. Bagaimana sekarang? Sebentar orang-orang yang belajar silat akan datang berkumpul. Sebentar kedua saudara Leong juga akan bangun dari tidurnya. Ah, biarlah! Sebagai orang nekat, bocah ini bertindak pula menghampiri kamar selatan. Ia mendekam di pojok tembok. Ia memasang metu dan kuping. Api di kamar utara sudah padam, suara menggeros di kamar selatan terdengar terus. Keadaan di sekitarnya gelap, sedang di langit hanya ada bintang yang berkelap-kelik. Kesunyian memerintah di situ. Dengan tak berani berayal, Si Yohao berbangkit akan menghampiri pintu dan kamar yang dipakai kedua saudara Leong. Ia tolak daun pintu, yang tak dapat dibukanya tapi ia tidak mau mengerti, karena hatinya tegang bukan main. Ia jepit goloknya dengan kedua tangan ia tolak daun pintu. Dilawan dengan kekerasan, pintu itu menjeblak, sampai tubuhnya Si Yohao jatuh ke dalam, ia tersandung sebuah kursi hingga ia terjerunuk ke pembaringan. Dua orang yang tidur di situ tersadar dengan kaget karena suara berisik itu, Si Yohao kena raba seorang di antaranya, yang telah berbangkit dan duduk. Ia tidak peduli siapa orang itu, dengan sengit ia menikam. Aduh demikian satu jeritan hebat, yang disusul dengan rubuhnya satu tubuh. Berbareng dengan itu, Si Yohao lari keluar akan kabur. Ada orang jahat begitu terdengar, teriakannya pau. Kunlun Si Yohao ketakutan, ia lari terus, mulanya ke istal, lantas keluar pekarangan. Ia kabur ke pohon di mana ia tambat kudanya, ia loncat ke atas bebokongnya binatang itu, yang ia terus beri kabur tanpa tujuan karena bingungnya. Di saat ia merasa telah melewati jembatan papan, di mana ada banyak pengkulannya, ia dengar riuh tindakan banyak kuda di sebelah belakangnya. Selaka, mereka kejar aku ia menjerit seorang diri. Maka dengan tinjunya ia hajar kepala kudanya, yang perutnya pun dijepit, buat bikin kuda itu kabur pula. Ia tidak tahu berapa jauh ia sudah lari, ia hanya lihat cuaca fajar mulai tertampak, hingga ia dapatkan di kanan ia ada bukit, di kiri ada kali kecil. Jalanan ada jalanan kecil. Ia menoleh ke belakang, ia tidak tampak pengejarnya. Hatinya lantas saja menjadi lega. Ia lantas duduk dam di atas kudanya untuk melenyapkan lelah, sesudah mana, ia beri kudanya lari pula. Ia segera lihat cahaya merah terang di depannya, dan itu ia mengarti, di depan adalah jurusan timur. Maka gunung di kanan ia tak salah lagi adalah lemsan sesudah lari lebih dan 30 li, siau hao lihat hari sudah terang betul. Kebetulan di sebelah kanan ia ada jalanan gunung, ia ambil jalanan itu. Ia anggap dengan ambil jalan itu, pengejarnya tentu tak akan dapat cari atau candak padanya. Di sini kaki kudanya menerbitkan suaranya ring, hingga burung-burung pada kaget dan berterbangan. Baru sekarang ia merasa letih, maka ia beri kudanya jalan pelahan, untuk ia ambil ketika akan beristitahat. Sekarang siau hao lihat pisaunya yang berlumuran darah dan darah pun mengenai tangannya, ujung bajunya juga. Pasti dia mampus pikirnya yang merasa puas. Sayang aku tidak tahu dia si liong tua atau liong muda. Tak peduli siapa, aku toh telah dapat balas sedikit dan sakit hati. Ayah. Sekarang si tua bangka si pau pasti sangat benci aku, tetapi aku tidak takut. Aku sudah sampai di sini, mereka tak akan mampu susul aku. Ia jalan terus, tetap masih pelahan, ia lalui beberapa tikungan. Tapi jalanan sekarang semakin naik dan semakin kecil juga. Eh, bagaimana ini akhirnya ia tanya dirinya sendiri. Apakah aku salah jalan? Ia loncat turun dari kudanya, ia tambat binatang itu pada sebuah pohon tua, lantas ia jalan menanjak ke tempat yang tinggi, hingga ia lantas dapat kenyataan, ia benar-benar telah ambil jalan buntu. Selaka ia mengeluh seorang diri. Kenapa aku nyasar? Baru saja ia memikir untuk balik turun kepada kudanya, kupingnya lantas dengar kericikannya air. Di situ ada metu air, kata ia yang terus bertindak menghampiri metu air ini, yang airnya berlegat-legat bagaikan ular. Ia cuci pisau dan tangannya, dengan kedua tangannya ia ambil air buat diminum, hingga ia lantas merasa segar. Setelah selipkan pisaunya dipinggang, ia turun kepada kudanya. Ia potes sebatang cabang pohon untuk dia jadikan cambuk, kemudian ia loncat naik ke atas kudanya itu jalan balik menuruti jalan yang tadi. Baru saja anak ini muncul di mulut jalan, ia lihat dari arah barat kabur seekor kuda, yang penunggangnya melihat siapa bikin ia terkejut. Penunggang itu adalah Lu Chie Tiong. Ia segera kaburkan kudanya ke timur, tetapi Chie Tiong yang telah dapat lihat padanya segera mengejar. Sesudah saling kejar jauhnya tiga atau empat li, Chie Tiong hampir dapat candak padanya. Ia pun jadi bingung. Sekali, karena segera ia dapat kenyataan, jalanan di depannya ada jalanan buntu. Terpaksa ia tahan kudanya, ia cabut pisaunya. Biar aku lawan dia pikirnya yang menjadi nekat. Ia sudah pikir, kalau paman itu sampai, ia hendak lompat turun dari kudanya buat berkelahi dengan mati-matian. Ketika itu Chie Tiong sudah datang dekat, akan tetapi untuk keheranannya, ia lihat orang tahan kudanya, sedang di tangan dan kudanya paman itu ia tidak lihat senjata apa juga. Malah dengan suara menyatakan sibuknya, paman itu segera serukan dia, kau bernyali besar. Kenapa kau tidak lari terus? Lari ke timur sana apabila kau lihat gunung, lekas menuju ke selatan, sekeluarnya dari sana, itulah jalanan ke sucoan utara. Lekas, lekas. Kau nanti terkejar mereka. Mendengar itu, si Ong H.O. mengerti Chie Tiong ada seorang baik hati, terus saja ia kaburkan kudanya ke timur, sama sekali ia tidak berpaling-paling lagi. Di sebelah depan ia lihat jalanan gunung yang lebih lebar dan rata, ia lantas memasuki jalanan itu. Ia cambuki kudanya berulang-ulang. Beberapa kali ia lintasi tikungan gunung sampai ia lihat tegalan belukar di depan matanya. Ia mengerti, ia sudah lintasi gunung pasan, dan di depan ia adalah daerah sucoan utara. Tapi ia masih khawatir Pau Kunlun dan murid-muridnya akan dapat susul padanya, ia larikan terus kudanya. Sekarang ia menuju ke selatan, yang jalanannya lebar dan rata. Di sepanjang jalan ada kedapatan rumah-rumah orang atau kampung, di jalan pun sudah mulai ada orang berlalu lintas. Maka itu, sekalipun masih khawatir si OHO tidak ketakutan seperti tadi ia beranggapan, di tempat umum seperti itu, umpama orang dapat susul dia, apa orang bisa bikin terhadapnya. Mustahil mereka berani bunuh aku? Maka ia beri kudanya jalan pelahan-lahan pula, dengan begitu ia pun jadi bisa menghilangkan lelah. Setetah melalui lima puluh li kira-kira, ketika itu sudah tengah hari, si OHO merasa perutnya lapar, maka itu ia minta keterangan pada orang yang jalan di dekatnya perihal tempat itu. Ia diberitahukan, belasan li lagi di sebelah selatan ada distrik Banggoan. Banggoan ada sebuah tempat besar di Sucuan Utara, letaknya di pesisir timur dari sungai Houkeng, sedang Houkeng ini adalah aliran atas dari Paswi dan bisa nyambung dengan sungai Kilengkeng, Hanya sekalipun ada di bagian udik, air sungai ada cetek, di situ tak ada perahu-perahu besar, hanya banyak perahu-perahu kecil saja, yang angkut barang-barang dari siamsai selatan ke selatan, dari itu, perhubungan jadi ramai, di darat dan di air berbareng. Begitu ia memasuki kota, si OHO dapat kenyataan, keadaan kota ada lebih ramai daripada kota tinpa, hingga ia jadi gembira. Benar lebih enak merantau pikirnya, sekarang aku telah jadi orang Kang Houkeng? Aku ada punya kuda, ada punya uang, tetapi sayang aku tidak punya senjata panjang, kalau aku menyoren golok atau menggantungkan pedang di pinggangku, siapa bilang aku bukan satu Kang Houkeng? Karena memikir begini, si OHO hunjuk laga seperti orang dewasa, hingga ia hampir kena tabrak satu orang, walaupun demikian ia masih tidak mau turun dari kudanya, ia jalan terus, sampai di sebuah jalan perapatan. Di sini ia tahan kudanya di depan sebuah restoran besar di mana ada beberapa kereta piau yang berbenderet putih persegi tiga. Ia tidak tahu piau siapa adanya itu, karena ia tidak kenal huruf. Ia loncat turun dari kudanya yang ia terus tambat di pelatok, setetak itu, ia bertindak masuk ke dalam restoran, terus naik ke tangga, tindakan kakinya menerbitkan suara nyaring ia bawa aksi seperti seorang Kang Oung Tulen. Eh, eh, tahan satu jongos mencegah. Kau cari siapa? Si OHO mengawasi dengan tajam, ia angkat dadanya. Aku hendak minum arak, ia jawab. Ia terus. Menghampiri sebuah meja, ia jatuhkan diri di atas bangku. Mari bawakan aku satu poci ia berseru, aksinya baik. Apakah benar kau hendak minum si jongos menegasi? Si OHO mendelik. Apakah kau menghina aku ia tegur? Ia rogoh sakunya akan keluarkan uang lima tel pemberiannya Ma Chiyahian yang mana ia gabruki di atas meja, kemudian ia pun tarik pisaunya, akan letaki di atas meja itu. Jongos itu mengawasi, ia tertawa. Beberapa tetamu lainnya pun turut tertawa. Apakah wanggap aku satu bercah? Si OHO tanya. HMM. Aku ada seorang ulung dalam kalangan Kang O, di Siam Sai Selatan dan Sucoan Utara, namaku terkenal. Kau lihat uang itu, kau jangan khawatir aku akan anglap padamu. Lekas ambil arak dan sayurnya, sehabis dahar aku hendak segera lanjutkan perjalananku. Di luar ada seekor kuda putihku, aku ingin supaya kudaku itu dipelihara baik-baik. Jongos itu menyahuti disertai tertawanya pula. Beberapa tetamu lainnya juga turut tertawa lagi. Si OHO tidak puas, ia awasi mereka ini dengan mata melotot meskipun ia tidak tegur mereka, dia toh mengomel seorang diri. Ia anggap orang Kang O tidak boleh terhina. Semenara itu, sambil dahar dan minum, ia suka celingukan ke sekitarnya, maka sekarang ia lihat nyata semua tetamu lainnya ada berpakaian bersih dan rapih, kebanyakan mereka mirip dengan Piao Su atau orang-orang Kang O, mereka nampaknya keren. Tidak demikian dengan dia sendiri yang pakaiannya tipis dan ada yang pecah juga, hingga kelihatan kulit dagingnya, pakaian itu juga kotor dengan tai babi, sedang kakinya, yang sepatunya bobrok, kotor juga. Ia pun tidak memakal kaos kaki. Celananya, sudah kotor, pakaiannya pun ada tumanya, yang membuat ia gatal dan menggaruk-garuk. Tidak, dengan pakaian begini macam aku tidak dapat merantau pikir ia, yang sekarang insaf atas keadaan dirinya. Pantas semua orang tertawai aku sebab aku ada kacung pengemis tukang piara babi, aku tak mirip-miripnya dengan orang Kang O. Untuk sesaat, bocah ini jadi bingung. Ia berniat membeli pakaian, ia kuatir ruangnya tidak cukup. Untuk mencuri saja, inilah ia tidak sanggup lakukan, ia lebih suka binasa kelaparan daripada jadi penjahat, sedang dia mau jadi satu hohan orang gagah. Selagi keringi cawannya, siau hao liat pisaunya. Berbayanglah pada waktu Pau Kunlun dan caranya si jago tua persenia senjata itu pada dua tahun yang lalu di tengah sawah. Ya, si tua bangka si Pau juga bukan makhluk yang baik tiba-tiba ia berseru dan memukul meja. Biar bagaimana aku mesti bunuh padanya. Di meja sebelah barat ada beberapa tetamu lain, satu di antara datang menghampiri. Eh, saudara kecil, kau datang dari mana? Tanya orang itu sambil tertawa dan menepuk-nepuk pundaknya. Siau hao angkat kepalanya mengawasi. Orang itu ada kurus, baju dan celananya hitam tetapi bersih, umurnya 30 tahun lebih, mukanya kuning, matanya kecil, sedang bibirnya tebal. Kuncirnya yang kecil, dililip di kepalanya. Dilihat seumumnya, dia mirip seorang Kang O. Lantas siau hao berbangkit, ia rangkap kedua tangannya memberi hormat. Ia bawa sikap orang dewasa, orang Kang O. Aku datang dari tinpa, ia menyahut. Baru ia menyahut atau siau hao sudah menyesal. Dalam hatinya ia kata, benar aku sudah menyeberang lain provinsi tapi di sini masih dekat dengan tinpa, apabila di sini ada orang yang kenal baik dua saudara Leong atau si tua bangka si Pau dan ia mengasih kabar dengan menunggangku. Tidak ada pasti mereka itu bisa susul aku, inilah berbahaya. Aku datang dari si An, ia lantas tambahkan. Setelah jalan lima hari, aku sampai di tinpa di mana aku nginap satu malam, baru hari ini aku sampai di sini. Orang itu tertawa. Ia ketahui bahwa jawaban itu tak cocok dengan kenyataan. Saudara kecil, apakah si dan namamu yang terhormat ia tanya pula. Kembali siau hao orang kap kedua tangannya. Maafkan aku, aku Kang siau hao, gelar. Kata ia, yang ingat, orang Kang O mesti mempunyai gelar, dan ia. Hendak pakai gelar yang hebat. Gelarku adalah Sam Tauhou. Sam Tauhou berarti harimau kepala tiga. Orang itu tertawa terbahak-bahak, ia usap-usap kepalanya siau hao. Saudara-saudara lihat, kata ia pada orang banyak, ini saudara kecil gelarkan dirinya Sam Tauhou. Hahaha. Suara tertawa itu disambut oleh tertawanya semua tetamu lainnya. Siau hao melotot, ia cekal tangannya orang itu. Kau telah tanya aku, sekarang ada giliranku untuk tanya kau ia kata. Kau si dan nama apa dan apa gelarmu? Orang itu menjawab sambil tertawa. Aku tak dapat beritahukan kau, katanya. Aku tak dapat dibandingkan dengan kau. Aku adalah Hit Kotau. Hit Kotau sama dengan satu kepala. Siau hao ketahui bahwa ia sedang digodai, ia lantas saja kepal tangannya dan angkat itu. Apa, saudara kecil orang itu tanya tetap sambil tertawa. Apa benar-benar kau hendak bertanding dengan aku? Kata-kata itu belum habis diucapkan, sudah dipotong dengan satu suara duk yang nyaring. Kepalan yang kecil dari siau hao sudah menyambar kepala. Kepalan itu kecil tetapi keras dan jatuhnya hebat. Orang itu menjerit. Aduh dibarengi rubuh tubuhnya, memimpas satu kawannya. Semua orang lainnya jadi terperanjat, ada yang menjerit, ada juga yang berseru. Bagus beberapa orang sudah gulung tangan baju, mereka berbangkit, hendak menghampiri bocah yang sejak tadi mereka tanggap. Siau hao lihat bahaya mengancam, dia tidak takut, dengan sebatia sambar pisaunya, sebelah kakinya dipakai menginjak bangku, sebelah tangannya segera mengebrak meja, sedang matanya dibuka lebar-lebar. Kau berani permainkan aku, ia tanya dengan nyaring. Ketahuilah bahwa Kang Siao To Ayamu sudah merantau belasan tahun lamanya, ditinpa dia telah rubuhkan Pau Kun Lun, dengan pisaunya ini dia sudah tikam persaudaraan Leong dari Chia Yang. Dan sekarang dia datang ke sucuhan utara ini untuk menemui Long Tiong Hiap. Kau berani main gila terhadap aku? Perkataan itu nyata besar pengaruhnya, semua orang menjadi tercengang, sedang yang tadi berniat maju sudah lantas duduk pula. Si Jail, yang kepalanya telah dihajar, yang sekarang mukanya menjadi pucat, menjadi kuncup, dia tidak berani mendekati pula. Siao Hao O lihat orang jerih terhadapnya, dia merasa sangat puas. Dengan aksinya, ia tancap pisaunya di atas meja, lantas ia hirup pula araknya. Tapi ia baru keringi dua cawan atau di tangga. Ia dengar tindakan kaki yang naik dengan cepat, hingga, dua orang segera tertampak di muka tangga, keduanya bersenjatakan golok atau to'o. Dengan matanya yang celi, Siao Hao O segera lihat Cie Tiong dan Cie Cun. Ha, anak yang baik, kau berada di sini Cie Tiong lantas saja berseru ketika ia kenali bocah itu, tangannya menuding. Hayo kau lekas turut kita pulang. Akan tetapi sambil mengucap demikian, diam-diam Cie Tiong beri tanda dengan matanya. Adalah sebaliknya dengan Cie Tiong ia segera lompat maju, tangannya diulur untuk cekuk anaknya Cie Sengg. Siao Hao Osam bergoloknya, ia loncat akan memutari meja. Aku ingin lihat, siapa di antara kau yang berani bekuk aku? Ia menantang. Ia tidak takut Cie Tiong, siapa ia deliki. Akan tetapi berbareng dengan itu, di muka tangga muncul lagi satu orang, ialah Liong Cie Tiong dengan mukanya yang hitam dan sepasang matanya yang bengis. Dia maju dengan sebuah golok besar. Melihat orang yang ketiga ini, Siao Hao O barulah kaget, tetapi ia masih ingat untuk loncat dan lari ke jenilah depan, yang daunnya ia segera tolak terpentang. Cie Tiong maju terus, selagi mendekati, ia ayun goloknya membacok. Dalam keadaan terdesak seperti itu, Siao Hao O tidak berdaya. Untuk lari ke tangga, ketikanya sudah tidak ada, jalanam pun telah tertutup. Maka ia jadi nekat, di saat goloknya cow angin yang terpisah hanya satu kaki dari tubuhnya, ia sudah loncat melewati jendela, hingga di lain saat ia telah berada di jalan besar. Sekejap saja, rumah Nakan itu menjadi kacau. Siao Hao O lari ke kuda ia tidak sempat buka tambatannya, ia babat les itu dengan pisaunya, ia loncat naik ke bebokongnya kuda itu, yang terus ia beri kabur. Ia boleh bersyukur, tadi dari atas loteng, ia tidak jatuh ngusruk. Pun di jalan besar keadaan segera menjadi kacau juga, karena orang kaget dan lari serabutan agar tidak keterjang kuda yang seperti kalap itu. Dengan kepalanya, Siao Hao O hajar kempolan kudanya ia kabur keluar dari Lemui, pintu selatan, di situ ia kabur terus dengan ikuti jalan besar. Ia sudah lari sekian lama, baru ia tahan kudanya dan menoleh ke belakang. Ia tampak debu mengebul jauh di belakangnya, ia mengerti bahwa orang kejar ia, tidak bersangsi lagi, ia keprak pula kudanya untuk diberi lari lagi. Bagaikan seekor naga terbang, kuda itu kabur, empat kakinya bagaikan tidak menginjak tanah, dan itu, dengan cepat bocah ini telah melalui lebih daripada 60 li. Sekarang ia jadi sangat lelah, beberapa kali hampir saja ia tergelincir jatuh dari atas kudanya itu, karena ia tidak sanggup menahan larinya, ia paksa ia memeluki dengan keras. Di tengah jalan, orang-orang pada kaget, ada yang menjerit, tetapi tidak ada seorang juga yang mampu menolongi dengan tahan kaburnya kuda itu. Khawatir terjatuh dan terluka parah, kemudian si Yohao dapat akal. Ia loloskan kedua kakinya dan injakan kaki, kemudian dengan tekan selah, ia gunai sisa tenaganya untuk buang diri ke samping kuda, dengan begitu, ia rubuh ke tanah dengan tengkurap. Ketika ia angkat kepalanya, ternyata hidungnya mengeluarkan darah, rupanya entah kabur kemana. Ia lantas berduduk, ia robek ujung bajunya, untuk sumpel kedua hidungnya, akan cegah darah keluar terlebih jauh. Ia masih sengal-sengal tetapi ia berbangkit untuk berdiri. Ia kehilangan pisaunya. Apakah kau terluka? Tanya satu orang. Kau pandai menunggang kuda, anak, memuji yang lain. Baiknya kau buang diri nyamping, kau jadi cuma luka sedikit di hidung, kalau kau tergelincir dan terinjak kuda sungguh celaka. Sedang begitu, seorang lain menuntun kembali kudanya yang dapat dicegat dan ditahannya, hanya kuda itu bukan kuda putih, tetapi kuda hitam mulus dan gagah sekali. Masih saja kuda itu seperti binal, tapi melihat binatang itu, siaung hao o girang bukan main. Beberapa orang membantui menahan kuda itu, siaung hao o cekal lesnya, dan ditarik ke pinggir jalan, untuk ditambat pada sebuah pohon besar. Sekalipun demikian, kuda itu masih berjengkerakan keempat kakinya menggaruk-garuk tanah, dan mulutnya keluar air liuri yang berbusa. Untuk menghilangkan lelah, siaung hao o pun numperah di tanah, hidungnya mengeluarkan darah pula, ia tutup itu dengan tangan bajunya. Ia sangat mendongkol, hingga ia mencaci seorang diri. Ia mandi keringat, ia buka bajunya. Kudanya pun basah dengan keringat yang mengalir turun. Tat kala itu, orang-orang yang tadi membantui dan tonton ia sudah pada lanjutkan perjalanannya, hingga sebentar saja ia jadi tertinggal sendirian. Ia membayangkan pengalamannya tadi, bagaimana ia beraksi di restoran, sampai muncul Chie Tiong dan Chie Chun, dan terakhir Chie Teng serang ia. Apakah yang tertikamolahku bukannya orang Xiliong itu demikian ya seperti melamun. Pengalaman itu bikin ia puas berbareng mendongkol. Tapi kapan ia ingat Chie Teng bertiga bisa jadi akan menyusulnya, ia jadi khawatir pula, ia tidak berani berayal. Lebih lama, ia lantas berbangkit dengan pelahan-lahan. Baru jalan dua tindak, ia sudah rasakan kakinya sakit. Rupanya itu ada akibat tadi ia loncat dari loteng, kalau tadinya ia tidak merasakan sakit, pasti itu disebabkan ia lupakan segalanya. Selaka ia mencaci pula sambil pakai bajunya, ia ingat uhangnya lima tel perak yang ketinggalan di atas meja di rumah makan. Senjatanya pun hilang. Dengan kantong dan tangan kosong, dapatkah aku merantau? Kata ia dalam hatinya. Ingat ini, ia jadi berdiri menjubek. Apa baik aku jual saja kuda ini untuk beli pakaian dan senjata ia bersangsi. Ia ingat sekarang, kuda itu adalah kudanya Chie Teng yang ia sudah salah samber selagi ia kabur dari rumah makan. Ini ada seekor kuda jempolan, sayang kalau dijual. Pikir ia, yang terus hampiri binatang itu, kepada siapa ia tepuk-tepuk dan usap-usap. Sekarang kuda itu jadi hilang binalnya, si O-H-O-O telah lepaskan tambatannya, tuntun beberapa tindak, lantas ia loncat naik ke bebokongnya, akan akhirnya diberi jalan pelahan-lahan, mengikuti jalan besar. Si O-H-O-O baru jalan duali ketika kupingnya dengar suara tetap buhan, yang makin lama makin dekat, hingga kemudian ia lihat serombongan joli pengantin mendatangi. Ia terus tahan kudanya buat menonton, sehingga ia lupakan kekhawatirannya. Ia tidak dapat lihat nona pengantin, yang kehalangan tenda joli. Sebaliknya tukang-tukang musik dan tukang gotong joli awasi ia, karenanya ia jadi mendeluh. Kurang ajar kata ia dalam hatinya. Apakah kau tak pandang mata padaku? Apakah kau anggap aku tidak punya tunangan? Hektometer. Lihat nanti. Aku pun punya tunangan. Ah leun. Kelak sesudah tamat belajar silat. Merantau dan mengumpul uang, sehabis menuatut balas, aku akan pulang untuk kerayakan pernikahanku. Baru ia ingat sampai di situ atau si O-H-O mendadak jadi sangat berduka. Ia teringat, pada suatu sore, ke rumah Ietionya ada datang sebuah joli tanpa tukang musik dan ibunya yang berpakaian merah mengawasi ia dengan air mat meleleh, lantas ibu itu naik ke joli dan dibawa pergi. Ibu itu telah dinikah oleh Teng Toasi Saudagar Cita. Ia berduka, hingga air matanya meleleh, jatuh ke dadanya. Si O-H-O seka air matanya itu, ia kertak giginya, lantas ia jalankan kudanya akan lanjutkan perjalanannya. Sampai sore, ia sudah lewati belasan dusun. Ia tidak punya uang, hingga ia tidak bisa beli makanan dan tidak bisa singgah juga di rumah penginapan. Ia jalan terus dalam cuaca maghrib dan gelap, perutnya berbunyi keruyukan. Di dalam gelap demikian, ia tidak dapat kenali bukit, kampung atau rumah orang. Kembali ia berduka dan mendongkol, ia menghela nafas dan mencaci seorang diri. Bagaimana sekarang? Kalau aku terus-terusan kelaparan, apa aku tidak akan mampus sendirinya ia? Satu kali aku binasa, habislah. Aku dengar orang cerita, bahwa orang Kang O bisa hidup tanpa uang satu ciet, di mana dia sampai, di situ ada rumahnya, di situ dia bisa dahar. Kenapa aku tidak bisa? Mulai mencuri, aku tidak sudi. Kenapa aku tidak mau jual silat saja? Mulai besok baik aku jual silat, dengan tangan kosong pun tidak apa. Ingat begini, bocah ini jadi dapat hati. Kebetulan di depannya, di pinggir jalan, ada sebuah kubil rusak, ia mampir di situ. Api tidak ada tetapi itu tidak jadi halangan, di langit toh ada banyak bintang. Ia anggap lebih baik ia singgah di situ. Dengan jalan terus, mungkin orang sangka dia ada satu penjahat. Turun dari kudanya, si O-H-O bertindak masuk dengan tuntun binatang itu. Ia tidak lihat jalanan, yang tidak rata, ada yang keras dan ada yang lembek. Ia tambat kudanya pada sebuah pohon, binatang itu lantas berbenger, kakinya menggaruk-garuk. Kau lapar si O-H-O tanya binatang itu. Apa boleh buat? Aku sendiri pun masih belum dahar. Besok, setelah aku jual silat dan dapat uang, aku nanti berikan kau rumput. Ia bertindak ke dalam, dengan raba-raba ia cari meja ke atas mana ia naik sambil berlompat. Ia kena raba boneka, yang sudah lenyap kepalanya. Kasihan, kata ia dalam hati. Ia rebahkan dirinya, ia coba meramkan matanya. Sekarang ia terganggu hawa dingin. Ia niat bangun pula, tetapi ia merasa sangat lelah dan mengantuk, sampai ia menguap beberapa kali, maka terpaksa ia meringkuk. Ia tertidur tanpa ia merasa, tak peduli cahaya rembulan menyoroti mukanya dan seng angin menghembus-hembus tubuhnya. Sama sekali si O-H-O tidak tahu ia sudah tidur berapa lama, ia tersadar dengan terperanjat disebabkan berisiknya suara kuda. Ia segera kucek-kucek matanya. Ia dengar tindakan kaki kuda, makin lama makin jauh. Bangsat! Bangsat! Kau berani curi kudaku? Si O-H-O ingat kudanya itu, maka ia lantas loncat turun dari meja dengan niat mengejar. Ia kena injak batu, ia terpeleset jatuh, tapi ia lekas bangun pula ia lari keluar kuil. Ia dengar kuda lari ke arah selatan, tidak bersangsi pula ia lari ke arah itu. Syukur baginya, Fajar sudah perlihatkan cuaca remang-remang. Ia sudah lari 4 atau 5 li, tapi suara kuda sekarang lenyap sama sekali. Cuaca telah jadi semakin terang. Buat kekagetannya, di tepi jalan ia lihat terbahnya satu orang tak berkutik sama sekali. Apakah orang mati? Apakah ia korbannya penjahat? Kata ia dengan heran. Ia menghampiri dan tolak tubuhnya orang itu dengan kakinya. Ia benar-benar menghadapi satu mayat, kepala siapapun berlumuran darah. Ia jadi kaget. Mayat itu pakai baju dan celana pendek, pakaiannya penuh debu, yang mana ada bukti bahwa ia telah bergulingan di jalan besar. Belasan tindak dari mayat itu ada menggeletak selah kuda. Ketika si Yauhau lihat selah itu, ia segera mengerti duduknya hal. Oh, kiranya kau ada si pencuri kuda kata ia dengan menjengkol. Terang kau telah terjatuh dari atas kuda dan terdupak hingga mampus. Dengan kepandayan begini, kau berani curi kudaku. Ia jemput selahnya, ia lari terus ke selatan, dengan niatan mengejar kudanya. Ia baru lari dua puluh tindak lebih, ketika ia ingat suatu apa, maka segera ia lari balik pada mayat tadi, ia berjongkok di sampingnya dan rabah sakunya dari mana ia tarik keluar sebungkus uang dan sedikitnya sepuluh cil perat. Maka ia jadi girang dengan mendadakan. Oh, bangsat kata ia. Kau telah sangat temaha. Kau telah punya begini banyak uang, toh kau masih berkehendak kudaku. Pantas kau mampus. Siau hao tidak berdiam lama-lama. Dari utara ia dengar suara roda-roda kereta, lekas ia gendol selanya dan lari pula ke arah selatan. Ia sudah lari tiga atau empat li, langit telah jadi terang sekali, sudah banyak orang dan kereta yang berlalu lintas. Ia masih saja jalan terus sehingga belasan li, baru ia tampak sebuah kota dusun yang ramai, yang mirip dengan kota tinpa saja. Dengan tidak sangsi lagi siau hao mampir di tempat ramai itu, paling dahulu ia cari rumah makan. Ia pesan sayur dan nasi serta arak, lantas ia duduk mengisi perut, ia keringi dua poci arak. Habis itu, ia minta air untuk cuci mukanya. Setelah melakukan pembayaran, ia bertindak keluar sambil gendol selanya. Dengan sisa uangnya, yang tak ada sepuluh tel, ia pikir buat jual saja selah itu, agar uangnya bisa dipakai beli pakaian dan senjata. Selah! Selah! Hayo, siapa hendak beli selah demikian? Ia berteriak-teriak di tengah jalan. Ia sudah lewati satu jalan besar, tidak ada orang tegur ia, hanya ada orang yang mentertawakannya. Rupanya perlu aku sebutkan harganya, pikirnya sambil jalan terus. Tadinya ia mengharap dapatkan sedikitnya 20 tel perak, supaya ia bisa beli pakaian dan senjata. Ia berteriak pula, siapa mau beli selah? Harganya murah. Cuma 15 tel. Aku membutuhkan uang asal cukup untuk perbekalan. Siau hao sedang berjalan ketika ada orang jambah ia dari belakang. Ia kaget ia segera berpaling. Ternyata orang yang jambak ia adalah seorang polisi. Ia jadi mendongkol, ia geraki tangannya. Kenapa kau cekal aku? Ia menegur. Polisi itu tidak menyahuti, hanya datang dua kawannya, yang satu menyambar selah, yang lain keluarkan rantai dengan apa dia segera kalungi lehernya anak tanggung ini. Gusar karena perlakuan itu, siau hao cekal rantai itu dan kakinya menendang. Aku tidak langgar aturan, kenapa kau tangkap aku? Ia menegur pula. Tapi salah satu polisi itu, yang tubuhnya tinggi, kirim gaplokannya, hingga mukanya si bocah ini menjadi merah. Siau hao ogusar benar, ia hendak melawan, akan tetapi orang polisi yang tadi lantas kalungi ia. Bocah, jangan kau melawan. Ikutilah baik-baik pada kita ke kantor, di sana kau tidak bakal tersiksa kata dia. Buat apa aku ikut ke kantor siau hao o membentak, ia menendang pula, aku tidak bersalah. Kenapa kau tangkap orang baik? Baik. Tiga orang polisi itu tidak mau adu bicara. Turut kita kata mereka. Yang satu lantas tarik kalungnya, yang lain kendol selah, dan yang ketiga mendorong-dorong dari belakang. Mau atau tidak terpaksa siau hao o turut, dengan bikin banyak berisik di sepanjang jalan. Mereka menuju ke barat. Sejumlah orang mengikuti, karena mereka merasa heran dan ingin tahu. Maling kecil dibekuk demikian seorang kata. Bocah ini galak kata yang lain. Dalam mendongkol dan gusar, siau hao o masih mencaci kalang kabutan, ia mengutuk kalang kabutan, ia mengutuk. Beberapa kali ia coba tendang orang-orang polisi itu. Sekeluarnya dari tempat ramai itu, mereka sampai di tepi kali di mana ada pelabuhan serta banyak kendaraan air. Di seberang itu ada sebuah kota ke arah mana siau hao o digusur. Ia berontak-rontak, ia memaki tidak berhentinya, tapi ia tidak bisa loloskan diri. Pelabuhan kali itu ada ramai dan jadi lebih ramai karena ditangkapnya bocah ini. Siau hao o dipaksa naik atas sebuah perahu kecil yang terus digayuh ke seberang. Ia dipaksa duduk, dua orang polisi pegangi ia, dan yang ketiga duduk di depannya. Saudara kecil, jangan kau gusar kepada kita, kata orang polisi ini sambil tertawa, kita sedang lakukan tugas sebagai hamba negara, di seberang sana, kota Soan Hon, kau menghadap kepada keantaya di mana kau boleh bicara. Tayah kita itu, orang sipau, ada jujur dan adil, dan karena kau ada satu bocah, tidak nanti dia sembarangan hukum padamu. Aku tidak takut untuk menghadap tiakan, kata siau hao o, yang masih tetap gusar. Tapi bilang padaku, sebenarnya aku bersalah apa? Cukup, saudara kecil kata pula orang polisi itu. Kita tidak berhak untuk periksa kau, maka tunggulah sebentar sampai kau sudah menghadap koan tayah apa saja yang ditanyakan, kau boleh jawab. Masih siau hao o menggerutu, bahwa dia tidak bersalah. Tidak lama ia sudah seberangi kali itu, ialah kali hao, kan? Tiga orang polisi itu bawa siau hao o mendarat, memasuki kota, terus ke kantor tiakan, yang letaknya tak jauh dari tepi kali. Di sini ia lantas dibawa masuk ke dalam sebuah kamar kecil di mana segera orang gelebdah ia, hingga uangnya kena dirogoh keluar dari sakunya. Ia penasaran, ia hendak rampas uangnya itu. Kenapa kau rampas uangku ia menegur? Kita tidak inginkan ini, kita hendak simpan dahulu kata si orang polisi. Sebentar setelah koan tayah merdekahkan kau, kita akan kembalikan padamu. Habis berkata begitu, ketiga polisi itu bertindak keluar dan pintu kamar di kuncinya. Siau hao o mendongkol bukan main. Celaka ia kata seorang diri. Sudah kehilangan kuda, sekarang aku dapat perkara. Ia berdiri sekian lama, lantas ia mengintip di celah-celah pintu. Ia lihat orang-orang polisi mundar mandir, akan tetapi tidak ada seorangpun yang datang padanya. Ia jadi sengit, ia hajar pintu berulang-ulang disertai teriakan-teriakannya, buka pintu. Buka pintu. Kalau kau benda periksa aku, lekaslah periksa. Aku mesti lekas lanjutkan perjalananku. Aku ada punya urusan, jangan kau bikin gagal padaku. Hajaran pada pintu dan teriakan nyaring itu tidak ada yang perdulikan, jangankan orang menghampiri, menoleh pun tidak. Maka semakin sengitlah ia memukuli pintu, sampai ia berteriak-teriak dengan sekuat-kuatnya, sampai akhirnya ia lelah sendirinya, karena tetap ia tak digubris. Ia lantas numperah di tanah, napasnya sampai sengal-sengal. Lama si Yohon dikeram di dalam kamar itu, selagi ia tak menduganya, pintu berbunyi dan daun pintu terbuka, hingga sekarang ia bisa lihat sinar layung dan matahari. Ia masih numperah, ia lihat empat opas. Bagaimana ia tanya? Empat opas itu tidak kata apa-apa, mereka balik bangun bocah itu, yang terus dibawa keluar dengan separuh diseret dan didorong-dorong, terus sampai ke kantor. Di samping meja ada berdiri dua polisi lain, dan di muka meja ada berduduk si keantaya atau camat, orangnya. Kurus dan Kate. Dua pengawalnya sudah lantas beraksi, berlutut. Lekas berlutut. Aku boleh berlutut tetapi aku tidak berdosa kata si Yohao dengan senyum mewah. Kau si apa dan apa namamu tanya pembesar itu dengan lagu suara orang selatan. Aku bernama Kang si Yohao, si Yohao jawab dengan ringkas. Kau asal dari mana? Dari mana kau datang? Aku ada orang si an. Aku datang dari tinpa jawab kacung itu dengan metode buka lebar. Kau datang ke sucoan utara, Apa kau hendak kerjakan? Aku hendak merantau di kalangan Kang Ou. Si Yohao jawab terus terang. Tiba-tiba, Tia Koan itu gebrak meja, Ngaco ia membentak. Satu bocah hendak merantau di kalangan Kang Ou? Aku lihat, walaupun kau ada satu bocah cilik, perbuatanmu yang jahat mestinya sudah tidak sedikit. Sekarang jawab pertanyaanku. Di timur sungai sana, kau telah bunuh satu orang. Bagaimana kau bunuhnya dia? Kau telah rampas uang dan kuda. Hayo mengaku, atau nanti aku rangket padamu. Si Yohao gusar bukan main atas tuduhan itu. Ia hendak berbangkit, tapi dua opas segera tekan ia. Ia dipaksa tetap berlutut. Ia berontak dengan sia-sia saja. Aku penasaran ia menjerit. Aku tidak bunuh orang. Aku tidak mencuri atau merampas. Adalah aku sendiri yang kecurian. Tadi malam aku mondok di kuil tua, di sana orang telah curi kudaku. Baru si Yohao mengucap demikian, Tia Kuan sudah gebrak meja berulang-ulang. Macam kau punya kuda Tia Kuan itu berseru, jikalau tidak dihajar, kau tidak mau bicara. Hayo, gusur dia, hajar 20 rotan. Kenapa aku hendak dirangket si Yohao berseru? Aku tidak berdosa. Akan tetapi kedua Al-Kojo tidak perdulikannya, dia dipaksa ditengkurapkan. Sesudah mana ia dirangket 20 kali dengan papan tekvi. Hukuman rangket itu membuat si Yohao merasakan sakit pada kempulannya, berbareng dengan itu, ia khawatir, kalau ia dihajar terus dan terluka, bagaimana nanti dia bisa jalan. Sudah, jangan siksa aku, aku nanti mengaku ia lalu berseru. Dua Al-Kojo beri dia bangun, akan dihadapkan pula di depan Tia Kuan, dipaksa berlutut lagi. Kau mesti bicara dengan sebenarnya Tia Kuan mengancam seraya tepuk meja. Jikalau kau bandel, kau bakal dirangket pula. Si Yohao tahan mendungkolnya. Aku bicara dengan sebenarnya, aku tidak bunuh orang ia jawab. Aku ada anaknya Kang Chie Seng dari Tinpa. Pada dua tahun yang lalu, ayahku telah ada yang binasakan, hingga karenanya, ibuku telah menikah pula. Aku telah dapat cari tahu si dan nama musuhku itu, maka itu sekarang aku hendak pergi ke lain provinsi buat cari guru untuk belajar silat, untuk di belakang hari menuntut balas. Ketika aku angkat kaki dari Tinpa, aku bawa lari. Seekor kudanya Pau Kunlun, tempo akan sampai di Banggoan, selagi aku bersantap di sebuah rumah makan, aku dikepung oleh orang-orang yang diutus oleh Pau Kunlun untuk menangkap aku. Aku dapat meloncati jendela dan kabur. Aku kabur dengan naik seekor kuda. Di luar dugaanku aku justru kena sambar kuda hitamnya musuhku. Kuda itu nakal sekali, di tengah jalan hampir diabikin aku tergelincir jatuh dan binasa. Malamnya aku mondok di sebuah kuil tua, karena aku tidak punya uang buat sewa kamar hotel. Selagi aku tidur, ada penjahat yang curi kudaku. Aku terbangun dengan kaget karena aku dengar suara kuda berbengar. Aku segera pergi mengejar. Aku tidak dapat menyandak, hanya di tengah jalan, aku lihat ada satu mayat menggeletak, di sampingnya ada sebuah selah. Aku percaya mayat itu ada mayatnya si pencuri, yang dilempar jatuh dan binasa oleh kudaku itu, karena di situ ada selahnya. Aku periksa mayat itu, aku dapati dalam sakunya uang kira-kira 10 tel, aku lantas ambil uang itu, dan dengan bawah selah itu aku lanjutkan perjajalanan ke sini. Di luar sangkaanku, tadi orang-orang polisi lantas tangkap aku digusur kemari. Setelah dengar pengakuan itu, Tikaan terus perintah bawa orang tangkapan ini ke penjara. Kau harus berlaku baik-baik, berkata satu dari kedua opas yang menggiring, jikalau kau tahu diri, kita tanggung kau tidak akan bersengsara. Lihat rangketan tadi betapa entengnya, itu disebabkan ksatu bocah dan aku kasihan kau. Siau hao menghela nafas. Dasar sial, sudah hilang kuda, aku mesti dapat perkara, mendelu ia, tetapi hatinya mendongkol bukan kepalang. Ia lantas dijebloskan ke dalam sebuah kamar, kalungnya telah diloloskan, tetapi sebagai gantinya, kedua kakinya dirantai. Ia dicampur dengan kira-kira 20 pengisi penjara, yang semua pakaiannya butut dan kotor, mukanya dekil, rambutnya awut-awutan, hingga mereka mirip dengan setan-setan keleleran. Di dalam kamar itu pun ada tahang kotoran, yang menyiarkan bau sangat hebat. Siau hao berdiri dalam dekat tembok yang demak, dingin bagaikan es. Segera ia dikerumuni oleh rekan-rekannya, yang tanya ia tersangkut perkara apa. Jangan tanya sahut Siau hao dengan mendongkol. Aku dapat perkara penasaran. Aku tak punya dosa, tapi orang telah tangkap aku, dan dirangket 20 rotan. Tiakan itu ada telur busuk. Tunggu nanti, jikalau aku telah sempurnakan ilmu silat, aku akan bikin perhitungan. Lantas ia tolak rekan-rekan itu, ia cari selembar tikar atas mana ia terus duduk seorang diri, hatinya bukan main berduka dan pepatnya. Sorenya hamba penjara datang antarkan nasi yang buruk, yang kalah dengan nasi untuk anjing, maka Siau hao tidak dahar itu, ia lebih banyak pikiran tentang dirinya. Untuk pertama kali, ia insyaf hidup di kalangan Kang Oong benar sulit. Ia merasa, orang lebih banyak yang tak kenal aturan. Kenapa orang perhina aku? Ini tentu disebabkan aku masih kecil dan ilmu silatku belum sempurna, pikirnya, yang jadi sengit. Tidak bisa lain, aku mesti lekas angkat kaki, aku mesti lekas cari guru untuk belajar silat. Ia tunduk, ia rabar rantai pada kakinya. Tiba-tiba ia terperanjat girang. Ia telah dipakaikan rantai untuk orang dewasa, maka kalau ia loloskan sepatunya dengan gampang ia bisa lepaskan diri dari rantai itu. Ia jadi sangat girang. Tetapi ia diam saja. Sekarang tak lagi ia berduka, karena ia tahu, setiap saat ia bisa buron. Lantas saja ia rebahkan diri, ia tidak dahar tetapi malam itu ia bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan pagi, pintu kamar dibuka oleh satu hamba penjara untuk memerintahkan buang kotoran. Turut biasanya, tahang kotoran mesti dibuang oleh perantaran baru, dan itu siyaoho adalah yang dapat kewajiban, untuk mana ia dibantu oleh seorang lain umur 7 atau 18 tahun. Mereka gotong tahang itu dengan diiringi oleh hamba penjara itu. Mereka keluar dari pintu samping, di tempat kotoran di sebelah selatan tembok, tahang itu mesti dituang. Rantai di kakinya siyaoho ada longgar, ia tidak bisa jalan dengan leluasa, justru begitu, baru sampai di luar pintu, ia sudah terserimpat jatuh, hingga tahang kotoran turut terbanting dan tumpah sehingga mengenai kedua kakinya hamba penjara itu. Kacung mau mampu siya mencaci seraya dupak tubuhnya siyaohoho sampai rubuh bergulingan. Siyaohoho gunai ketika itu, akan loloskan rantai di kakinya. Ketika ia merayap bangun, dengan rantai itu ia hajar si hamba penjara, hingga dia ini yang tidak menyangka jelek, menjerit keras. Tidak tempo lagi bocah itu lari meninggalkan korbannya. Ia tidak berani ambil jalan besar, ia masuk ke dalam gang kecil, tapi baru ia lewati dua gang, ia lihat orang polisi kejar ia, ia lari semakin keras. Ia keluar ke jalan besar, kabur ke arah Lemui. Di jalan besar ada banyak orang, tetapi, mereka menyangka dia ada orang edan atau pencuri, sebab ia ada satu bocah, orang justru pada minggir, tidak ada yang mencegatnya. Baru siyaohoho keluar dari pintu kota, di situ seorang polisi cegat ia. Eh, bocah, kenapa kau lari-larian hamba polisi itu tanya. Siyaohoho tidak menjawab, karena orang menghalangi di depannya, ia maju seraya menyerang dengan mendadak dengan kedua kepalanya, sampai opas itu rubuh. Sesudah mana, ia lari terus, tetap ke arah selatan. Satu kali, selagi lari ia menoleh ke belakang, maka ia telah tabrak sebuah kendaraan keledai, atas mana, ia terguling sendirinya. Syukur ia tak kena dupakan keledai, yang menjentil karena kagetnya. Ia cepat-cepat merayap bangun pula akan lari terus. Ia berlari-lari dengan tak pakai sepatu. Cegat. Cegat dia demikian teriakan berulang-ulang, dari sebelah belakang. Itulah teriakannya beberapa orang yang mengejar. Sebagai seekor anjing pemburu sedang mengejar kelinci, demikian siyaohoho lari sifat kuping, ia tak pedulikan segala apa, sambil tunduk ia buka kedua tindakannya. Jalanan tidak rata, beberapa kali ia terpeleset dan jatuh, tapi setiap kali ia merayap bangun dan kabur terus. Kakinya telah lecet ia seperti tidak rasakan. Ia tidak tahu berapa jauh ia sudah lari, ia hanya merasa sangat lelah, napasnya seperti mau putus, tenaganya dirasakan habis, kepalanya pun pusing. Di sebelah belakang terdengar nyata tindakan kaki kuda yang mengejar. Siyaohoho dengar tindakan kuda itu, ia kaget, hingga sambil pentang kedua tangannya ia menjerit, tubuhnya terus terubuh, kepalanya pusing, matanya gelap, sedang dadanya ia rasakan seperti ada yang tindih. Ia belum. Pingsan ketika ia merasa ada tangan kuat yang angkat tubuhnya sehingga selanjutnya, ia tak berdaya lagi. Berapa lama sudah lewat, Siyaohoho tidak tahu, ia hanya lantas dengar tindakan kaki. Ia buka matanya, ternyata ia berada di atas kuda, dalam rangkulannya satu orang, kedua tangannya turut terpeluk. Orang itu bukannya polisi, hanya seorang dengan muka hitam, kedua matanya dibuka lebar, mengawasi padanya sambil bersenyum. Kuda masih berjalan terus, dengan pelahan. Hei, bocah kau benar pun seorang itu berkata. Apakah kau pernah belajar silat? Dengan siapa kau telah belajar? Siyaohoho geraki pinggangnya. Aku belajar pada Ietio Maciehian. Tiba-tiba orang tua itu gusar, ia lepaskan pelukannya hingga Siyaohoho tergelincir jatuh terbanting ke tanah, sampai kepalanya berdarah. Siyaohoho mendongkol, ia merayap bangun seraya jemput batu dengan apa ia menimpuk ke arah kuda, kemudian ia lompat berdiri dengan seruannya. Binatang, kau hendak celakai aku? Mari balik akan piebu dengan aku. Dalam jengkelnya, bocah ini berani menantang piebu, berkelahi tanding. Orang itu belum berjalan jauh, ia dengar tantangan itu, ia lantas kembali. Bocah, aku kagum pada kau, kata ia sambil tertawa. Ketaui olahmu, asal kau dengar nama orangmu iai dengan huruf Cieh, lantas kemurkaanku timbul dengan mendadak. Ia datang lebih dekat, ia loncat dari kudanya. Ia tanya, apakah gurumu itu ada muridnya Pau Kunlun? Benar, Siyaohoho jawab sambil mengangguk. Walaupun demikian, Ie Tio Ma Chiehian paling benci gurunya, melainkan karena takut, ia tidak berani berbuat satu apa terhadap gurunya itu. Ayahku Kang Chiehseng, pun pernah belajar silat pada Pau Kunlun, hanya kemudian ia telah dibunuh oleh gurunya itu. Maka sekarang ini, Pau Kunlun semua adalah musuh-musuhku. Pernah dengan bekal golok aku cari Pau Kunlun buat adu jiwa. Aku juga pernah serang Liong Chieh Beng dan Liong Chiehieh. Mendengar demikian, orang itu, yang tubuhnya besar, nampaknya heran. Eh, bocah, apa benar-benar kau ada demikian pun suh, pandai ia menegur. Kemudian ia tarik orang punya tangan. Siapa namamu? Siyaohoho tepuk dadanya. Aku Kang Siyaohoho jawabnya. Dan kau orang hitam itu ketawa. Aku bernama Ngo Kim Piu, ia jawab. Orang juluki aku Hek Pacu, si macan tutul hitam. Aku ada asal Eng San Koan, baru dua hari yang lalu aku sampai di Soan Hon Sini, sampai sekarang aku masih belum beres dengan urusanku. Aku telah saksikan perbuatanmu sejak tadi di Lem Mui, aku kagum dan suka padamu, maka aku lantas menyusul. Aku lihat kau rubuh, aku lantas angkat dan bawa kau menyingkir. Syukur kau telah tolong aku, kata ia. Aku suka bersahabat kepadamu. Kau ada mempunyai uang atau? Tidak. Tolong kau beri aku pinjam sedikit. Paling dahulu, aku hendak daharnasi. Kau pun boleh urus-urusanmu itu. Di belakang hari saja kita kelak bertemu pula. Hek Pacu No Kim Piu tertawa. Urusanku sendiri tidak penting. Ia jawab. Saudara cilik, lebih dahulu aku tanya kau, kau sebenarnya hendak pergi kemana? Aku tidak punya tempat tujuan yang tertentu. Siow Hao jawab. Aku berniat cari Lang Tiong Hiap. Katanya dia berkepandaian tinggi, aku niat angkat dia jadi guru. Gou Kim Piu tertawa pula. Kau benar-benar ada mempunyai ambekan kata ia. Tapi buat cari Lang Tiong Hiap, kenapa kau menuju kemari? Kalau kau tetap menuju ke selatan, seumur hidupmu kau tak akan dapat cari dia itu. Eh, Lang Tiong itu di mana letaknya bocah ini tanya. Kemana aku mesti menuju? Gou Kim Piu lantas saja menunjuk ke barat. Sesudah kau lintasi pasui, kau lantas berada dalam daerah distrik Lang Tiong, ia terangkan. Lang Tiong Hiap Cie Kie ada seorang kenamaan di tempat kediamannya itu, akan tetapi kalau kau langsung cari dia, pasti dia tak akan temui padamu. Untuk menjumpainya kau mesti cari seorang perantara. Apakah kau kenal padanya siow hao otanya penolongnya? Tentu sekali aku kenal dia, sahut Ngo Kim Piu. Malah aku kenal baik. Kalau begitu, tolong kau antar aku kepadanya, siow hao om minta dengan tidak saja lagi. Ia tak sungkan. Meskipun ia baru kenal orang hitam itu. Aku minta kau perantarakan agar aku diterima jadi muridnya. Akan tetap Ngo Kim Piu tertawa, terus dia geleng kepala. Aku tak dapat jadi orang perantara, ia beritahu. Bicara terus terang aku kenal baik lang tiang hiap, tetapi, apabila aku bertemu dia, sampaikan kepalaku aku tak berani angkat. Siow hao o heran. Eh, apakah kau takut kepadanya ia tegasi? Bukan melainkan aku, siapa juga jerih terhadapnya, jawab Ngo Kim Piu. Buat di Sucoan Utara, dia ada orang yang nomor satu. Aku hanya ada seorang keng ou. Bicara hal luang, pengaruh dan pengetahuan, semua aku kalah daripada dia itu. Siaw hao o berdiam, hatinya berpikir. Berapa jauhnya lang tiang dari sini? Ia tanya kemudian. 270 li lebih, sahut hek pacu. Dengan naik kudaku ini, kita masih butuhkan tempo tiga hari. Baiklah Siaw hao o bilang kemudian. Tak usah kau perdulikan lagi padaku, aku hendak cari dia. Dan dia lantas buka tindakannya. Gou Kim Piu Cikal orang punya lengan dan ditariknya. Saudara kecil, ini bukannya main-main, kata ia. Kau tidak pakai sepatu, sebelum sampai di sana, kau sudah akan mati karena lelah. Lagipun, tanpa perantara, dia pasti tidak akan perdulikan padamu. Saudara kecil, bukankah sekarang? Kita telah jadi sahabat satu pada lain. Maka aku harus bantu pada kau. Mari turut aku dahar dan minum arak di dalam dusun, setelah itu aku nanti belikan kau pakaian, aku akan cari seorang kenalanku buat pinjamkan seekor kuda untukmu. Sesudah itu, kita nanti cari beberapa kenalanku yang lain untuk ajar kau kenal dengan mereka itu. Dengan bantuannya beberapa sahabat itu, baru kau pergi cari Lang Tiong Hiap, itu waktu aku percaya, tentulah Lang Tiong Hiap suka terima kepadamu. Keng Xiaohao Girang sekali mendengar kata-kata itu, ia manggut-manggut. Bagus. Baiklah ia berseru. Lantas Ngo Kim Piu tuntun kudanya, bersama Xiaohao ia bertindak ke selatan. Mereka jalan belum jauh, lantas mereka tampak satu jalan besar yang menuju ke barat. Di sini mereka jalan lebih jauh. Pemandangan di kedua tepi, di mana ada air dan sawah, sangat indah, tapi Xiaohao tidak mempunyai kegembiraan akan menikmati itu, malah ia bertindak dengan cepat. Buat ia, dahar adalah paling penting pakaian tidak seberapa, kecuali sepasang sepatu. Sesudah jalan belasan Li, mereka sampai di sebuah dusun yang tidak terlalu ramai tetapi warung-warung, warung kelontong, rumah makan dan rumah penginapan bisa didapatkan. Di selatan jalan besar ada sebuah pondokan dengan mereknya di tembok yang huruf-hurufnya miring mengok. Mari kita mampir di sana, kata Gou Kim Piu. Xiaohao tidak kenal huruf, ia mengikuti. Kim Pui tuntun kudanya memasuki pekarangan dalam, tiga jongos lantas sambut mereka, ada yang sambuti kuda. Ada yang mengundang masuk, kelihatannya mereka kenal baik tetamu si Gou ini. Tolong carikan kamar untuk saudara kecilku ini, kata Hek Pacu pada ketiga jongos itu. Satu jongos terus saja ajak Xiaohao ke sebuah kamar timur, sedang Kim Piu sendiri pergi langsung ke kamar tuan rumah di mana ia lantas pasang ngomong kepada kuasa hotel atau tuan rumah. Xiaohao tantas disediakan air, ia terus bersihkan rambut dan mukanya, lengan dan kakinya juga, kemudian ia berbahan untuk beristirahat, hingga sekarang ia bisa layangkan pengalamannya selama dua hari paling belakang. Ia berduka berbareng mendengkol. Beruntung aku bertemu dengan Gou Kim Piu. Dah benar ada satu sababat sejati, pikirnya lebih jauh. Bocah ini belum rebah lama atau Kim Pui bertindak masuk ke dalam kamarnya dengan membawa seperangkat pakaian serta sepasang sepatu. Saudara kecil, pakailah pakaian ini kata ia sambil tertawa. Kau coba dahulu cukup atau tidak. Xiaohao tidak berlaku sungkan, ketika ia telah pakai pakaian baru itu, cuma kedua ujung kakinya yang sedikit panjang, tetapi itu boleh ditekuk atau digulung. Adalah sepasang sepatu yang terlalu besar, hingga tak dapat dipakai. Tapi ia tidak kurang akal, ia robek celananya, dengan robekan itu ia libat kakinya dan ikat sepatunya. Juga betisnya ia libat. Menampak kecerdikan itu dan kelucuhan juga, Gou Kim Pui yang mengawasi, jadi tertawa. Saudara kecil, dengan begini kau jadi mirip dengan satu enghiong kata ia. Kalau kau telah soran sebat tanggolok, maka di dalam kalangan Lokling, siapa berani tidak lihat mata padamu? Apa? Lokling? Menegasi Xiaohao Lokling itu tempat apa? Enghiong cilik ini masih belum tahu bahwa Lokling adalah rimba hijau, kalangan orang gagah atau penyamun, mirip dengan kalangan Kang Ou, sungai telaga. Lokling ialah Kang Ou, Hek Pacu beri keterangan. Lokling dengan Kang Ou tidak ada bedanya. Xiaohao tidak minta penjelasan lebih jauh. Eh, kenapa barang santapan masih belum sedia ia tanya. Nanti aku lihat, akan minta mereka lebih cepat, kata Gou Kim Pui, yang terus saja bertindak keluar. Tidak berselang lama, muncullah jongos dengan barang makanan yang dipesan. Gou Kim Piu juga segera muncul pula sambil menyanyikan lagu pegunungan yang umum di Sucuan Utara. Mengantar kekasihku sampai di Paseban Sip Liteng di tepi Pak Bansip Liteng, rumput hijau-hijau. Mendengar nyanyian itu, tanpa merasa Xiaohao lantas ingat Pak Wahlon yang gemar nyanyi, hingga dengan tiba-tiba hatinya menjadi tegang sendirinya. Aku mesti lekas belajar silat, aku mesti kumpul ruang, untuk aku pulang dan nikah Ahlon, demikian ia pikir. Hanya, sebelumnya menikah, aku mesti terlebih dahulu menuntut balas. Bersama-sama Kim Piu Ia numperah di atas pembaringan, akan mulai minum arak dan dahar nasi, sambil bersantap mereka pun bercakap-cakap. Xiaohao anggap Ngo Kim Piu ada satu sahabat baik, dengan tidak sembunyikan suatu apa, ia tuturkan hal ihwalnya. Beruntung kau bertemu aku, Kim Piu lantas beri ingat, kalau kau ketemu lain orang yang kenal baik Pau Kun Lun, ada kemungkinan kau akan dibinasakan olehnya. Pau Kun Lun serta murid-muridnya itu, buat di Siansai Selatan, boleh dipandang sebagai Raja Jagoh sendirian, akan tetapi apabila mereka sampai di Sucoan Utara, sekalipun satu tindak saja mereka sukar berkutik. Kita di Sucoan Utara, baik di kalangan Kang Ou maupun di kalangan Lok Lim, asal dengar hal muridnya Pau Kun Lun, yang namanya ada pakai huruf Cie, dia itu adalah musuh kita, dalam sekejap kita akan turun tangan. Memang benar aku kenal mereka itu, Xiaohao bilang, tetapi mereka telah bunuh ayahku, maka mereka itu adalah musuh-musuhku. Selagi mereka keluar, cuan rumah turut mengantar. Ia ada seorang dengan tubuh gemuk, tinggi dan besar, berkumis dan berewokan, hingga romannya jadi bengis. Kim Pui ajar mereka kenal satu dengan lain. Ini ada Ie Toa Cian Ki, kata Hek Pacu. Ini ada saudara kecilku yang baru. Ie Toa Cian Kui ada ramah tamah, akan tetapi karena romannya, Xiaohao tak begitu sukai dia. Dengan menunggang kuda, keduanya lekas juga meninggalkan dusun itu. Bukankah kau, sudah lihat tuan rumah Xiaoyi itu, kata Kim Piu pada sahabatnya sambil menoleh, karena ia jalan di sebelah depan. Dia pun ada seorang kengow yang kenamaan, kepandainya sempurna. Sebenarnya keterangan itu ada menarik hati, akan tetapi Xiaohao tidak terlalu memperhatikannya, perhatikannya, karena sekarang tujuannya melainkan ada pada Long Tiong Hiap Cie Kie kepada siapa ia niat belajar sedikitpun buat dua tahun, supaya kepandainya menjadi sempurna. Mereka jalan ke barat sampai kira-kira satu hari. Xiaohao tidak tahu Kim Pui ajak dia kemana, hanya dia dapati jalan mulai menjadi sempit, rumah-rumah tidak ada, orang yang berlalu lintas jarang, akan akhirnya tak ada sama sekali. Di depan ada tanah pegunungan yang legat-legot, tidak ada batasnya, kelihatan hanya pohon-pohon dengan daun-daunnya yang hijau segar. Adalah di arah utara kelihatan warna biru di mana ada sejumlah perahu layar, tanda adanya sungai.